Keberadaan Taman di Jakarta perlu dimanfaatkan secara merata. Di Festival Taman 2023 yang dikelar di Taman Cepakai, Jakarta Timur, warga didorong bergaya hidup rambah lingkungan. Dan berikut liputannya. Inilah Festival Taman, tempat bertemunya para kolaborator kreatif, seni, budaya, dan pegiat literasi dengan masyarakat. Di antara rindangnya pepohonan beragam kegiatan seperti permainan anak, membatik, membaca buku dan puisi digelar di Taman Cempaka Cilangkap, Jakarta Timur. Menarik perhatian para pengunjung. Workshop Ecoprint menjadi salah satu kegiatan menarik di taman seluas 6 hektare ini. Saya pun tertarik belajar membuat Ecoprint. Ya pemirsa di sini saya akan mencoba teknik pounding ya untuk membuat motif-motif daun-daun seperti ini, tapi dari tanaman asli. Ini karena mereka merawat lingkungan ya, ini harus kita jaga dan kita pelihara. Lingkungan ya harus kita jaga ya. Jangan sekarang Jakarta menjadi negara, apa, kota yang terkotor juara 1, 2, 3 terus-terus begitu ya. Karena kita kehilangan taman kota. Puluhan komunitas hadir memeriahkan gelaran yang diinisiasi oleh komunitas Ayu Ketaman ini. Kita mempromosikan taman-taman di daerah Jakarta khususnya, yakni taman-taman yang kurang dikenal atau kurang populer di masyarakat. Dan di sini kami mengambil Taman Cempaka sebagai taman yang disebut Hidden Gem di Jakarta Timur. Dan kami kira taman ini perlu diketahui orang-orang dan banyak kegiatan ataupun aktivitas yang bisa disalurkan atau dibuat lebih banyak lagi untuk acara di sebuah taman. Buat edukasi warga-warga sini ya, karena kan jadi ada event, rame, gak cuma sekedar olahraga, tapi kita juga dapat banyak pengetahuan. Melalui festival taman diharapkan warga semakin mengenali dan memanfaatkan taman, khususnya di area Jakarta. Sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Sutrisno, AINUS Maporkan.